Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sekilas tentang infeksi bakteri pada saluran kemih Di antaranya disebabkan oleh E. coli, Proteus, Flexela, dan lain-lain ISK merupakan infeksi akibat terbentuknya koloni bakteri di saluran kemih Saluran kemih yang bisa terinfeksi antara lain Bakteri Flexela merupakan bakteri gram negatif berbentuk baktang, berkapsul, dan non-mobi Patogen oportunistik membentuk biofilm fakultatif anaerob Ditemukan pada mulut, kulit, dan usus Dan umumnya juga menguraikan laktosa Faktor virulasi dari Flexela di antaranya Kapsular antigen, Lipopalisaccharida, yang mempunyai endotoksin, kemudian mempunyai adesin Mempunyai pili atau pibri, kemudian serum resisten, dan satropor Ini berfungsi untuk pertukaran zat besi Berikutnya adalah Proteus Bakteri ini hanya dapat menyebabkan infeksi pada manusia jika bakteri tersebut berada di luar saluran pencernaan Proteus merupakan bakteri gram negatif berbentuk basil pendek, fakultatif anaerob, tidak berseporang, katalasa positif, berflagela peritrikus, sehingga mobilitas positif, endotoksin, menghasilkan H2S Faktor virulasi dari Proteus Faktor virulasi dari Proteus di antaranya ada Vimria atau Vili, kemudian ada Hemolisin, dia juga punya Flagella peritrikus, kemudian punya IKEA Protease dan Orease, sehingga pada uji Orease hasilnya positif Proteus dapat menyebabkan cystitis atau infeksi di kantung kemih, pembentukan batu di ginjal, dan juga di vesica urinaria Proteus merupakan bakteri dimorphic Proteus merupakan bakteri dimorphic, ketika tumbuh dalam medium cair, bakteri ini sebagai perenang atau swimmer, ketika dipindahkan ke medium agar badat, bakterinya mengalami morfogenesis menjadi sel bergromun atau swarming Proteus merupakan bakteri Proteus merupakan bakteri Proteus merupakan bakteri 泡